Pertama, Pak Tengok, sudah mulai pekerjaan ini. Sebelum itu, Pak Tengok-Pertama ini saya nyebutkan terima kasih kepada Pertamaian UPR yang telah memulai pekerjaan jalan di Bantuan Bantuan. Awalnya, pekerjaan jalan ini adalah mengganti sejalan yang besar yang dilalui oleh Tertutuk ketika bangun GLS di Bantuan. Ke Selatan, Sengonco, itu jalan yang rusak, itu karena dilalui penggara-penggara yang membangun jalan di Selatan. Maka dari itu, karena jalan pemerintah Kabupaten Malang berpenggap itu dirusak oleh akibat pembangunan GLS, maka saya bersurat ke Kementerian BWR untuk mengetahkan ganti agar jalan itu lebih baik. Tapi oleh Menteri BWL, Sekretan Pembangunan Menteri, Pak Masuki malah disabut baik. Tidak hanya yang rusak itu saja, tetapi jalan berhubung antara jalan nasional yang karangkantes Lumajang ini menjadi penghubung antara Lumajang Hitam yang GLS. Sehingga dijadikan jalan penghubung jalan nasional, sehingga menarik di BWR ini terbang di jalan nasional yang membutuhkan dua poros jalan nasional yang dipengar dengan yang di jalan. Berarti statusnya ganti, peningkatan dari Kabupaten Nasional ke jalan. Nanti luasnya berapa Pak? Luasnya lebar jalannya 13 meter kepada jalan 10. Pada jalan 10, baunya 10, nanti untuk tren aslinya di rekanan 100. Siap, untuk tahapan awal ini sendiri apa Pak pekerjaannya? Pekerjaannya masih penghubungan jalan dan perataan jalan clear pada nanti di BWR. Kalau dari perhitungannya apa sendiri, pekerjaan ini sampai dengan balikamun itu butuh berapa lama? Ya kalau saya berharap setipatnya, tapi ingat ini pengerjaannya semuanya dilaksanakan oleh Kementerian. Tapi kalau targetnya sampai kapan Pak? 2026. Sepanjang berapa Pak? 31 kilometer. Jadi ini ruas jalan, dipastikan lagi bahwa ruas jalan gondang Luki Balai Kampang ini nanti statusnya akan berubah menjadi jalan nasional. Setelah jalan ini itu kesepakatan saya dengan Pak. Jadi peralihan statusnya sudah atau belum Pak? Apa ya? Peralihan statusnya? Sudah, sudah proses. Sudah proses, sudah pengajuannya, sudah menyerahnya, sudah. Jadi saya berhasil sudah menikmati. Siap, apa harapan apa sendiri setelah jalan ini diperbaiki? Setelah jalan ini bagus apa-apa? Dampaknya tidak bubatan. Dampaknya nanti, utamanya dari meningkatan panggilan peserta untuk ke Malang Selatan ini akan lebih, lebih, lebih nyaman dan lebih ramai lagi. Sehingga wisatawan yang mau untuk ke arah Selatan ini akan agar lebih mudah dan lebih sebesar pun bisa masuk ke Bapak Selatan. Yang kedua, sehingga ini jadi jalan nasional efek sampingannya atau multiplayer efeknya akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi, juga investasi di sepanjang jalan. Oke, agar pekerjaan teknis itu lancar, apa ini yang harus disampaikan kepada warga ini supaya... ...warga harus mendukung kegiatan ini agar pekerjaan ini bisa lancar dan tentunya warga harus memahami mahasiswa ini dan memahami mahasiswa ini dan memahami mahasiswa ini. ...saya ini lebih, 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 lebih dari masa masa 4 menit lebih, maka semuanya menonton dan sabar karena ini kurangnya besar yang ada di Kabupaten Malang. Bagaimana ke- Pape yang ini bisa di jalan setap, Pak� Gapak, dan menjadi jalan nasional... ...dan itunya menemukan keperluan yang besar ya pas malu panggilan ini akan menjadi seumur lebih baik. Di luar pekerjaan teknisnya, apakah juga melibatkan warga untuk melembangkan pekerjaan ini? Itu tergantung pelaksanaan proyeknya, karena semuanya dari usaha. Dengan nilai, Pak? Yang pekerjaan bisa melibatkan masyarakat, ini saya tanya, yang motong ini ada warga dari Krepet, yang memang ahli juga melatakan gunungnya lokal. Apakah nanti juga akan ada penutupan jalan atau ada rekayasalan? Tergantung pelaksanaan ini, selama pemungkinkan, mungkin tidak, tidak. Ya mungkin, tidak mungkin. Dengan nilai yang garan berapa, Pak? Kira-kira. Di luar tanah sekitar 360, semuanya dari Menteri Baru. Oh, iya iya. Apa perbaikan jalan ini? Nanti apa juga berpengaruh pada status jalan mantap di Kabupaten Malang? Ya pasti, pasti ini akan semakin banyak jalan mantap, dan ini tentunya nanti akan lebih banyak yang bisa kita bangun, karena yang ini sakitakan oleh MDR, juga mengurangi beban, kebeban yang malang untuk di-APBD. Akan ada jalan-jalan lain, Pak? Nah, itu. Jadi, sirip-siripnya maupun jalan-jalan yang mungkin untuk jalan nasional, kita tinggalkan kegiatan. Antara lain, jalan libar ini lah juga menjadi jalan nasional. Jadi jalan nasional? Ya. Sekarang sudah proses atau? Sudah proses. Dan sebagian juga menjadi jalan promensi itu yang menuju kebatan. Karena pulau sobatu, kita juga menuju kebatan. Sama yang menunggu semua pelangkah itu menjadi jalan promensi. Keuntungan dari di kampung, kebatan malang apa sih, Pak? Kalau saat jalan itu meningkat statusnya? Ya, keuntungannya, jalannya kualitasnya lebih bagus, karena kelasnya kelas 2. Kalau ini kan jadi kemampuan jalan yang lebih kuat. Kalau kelas 1 ini trotor, iya, artinya nggak cepat rusak begitu ya? Nah, kalau jalan kelas 3, ya, pekerja yang bisa lewat, ya hanya yang kelas 3. Seharusnya. Tapi kenyataannya, ya betul bisa masuk. Baikannya, jalan-jalan kita yang memang tidak berkemampuan untuk dilakui. Kalau panjang secara keseluruhan, berarti 1-1 ada drenasi, 1-1 ada drenasi. Kalau panjang secara keseluruhan, berapa lo? 31. Ya, spesifikasi 13 meter. Ya, panjangnya 3. Hah? Ya, pindah ya. Berbulan. Ada berapa waktunya? Ya, misalnya sepas itu berubah. 10? Ini yang sebelah barat aja. Barat, gitu. Itu, itu barat ya? Kalau yang timur? Hanya 2 toko yang serang. Pemubasan. Mas Pengol. Oh. Di Pohjanjol. Sudah dibayar. Sudah selesai? Ya. Ya, terserah mereka. Mereka. Mereka nggak. Tapi mereka nyadari. Ya. 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 Ya.